Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih 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 Yesus Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Itulah Terima kasih 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 And wrote on the ground When they heard this they all left One by one The older ones first Jesus was left alone with the woman still standing there He straightened up Where are they? Is there no one left to condemn you? No one, sir Well then I do not condemn you either Go But do not sin again Nah Dari video yang kalian nonton tadi Apa yang kalian dapatkan Dari video tersebut Kita dapat melihat Bahwa Tuhan Yesus Begitu besar kasihnya Meskipun orang tersebut berdosa Nah kita lihat tadi Bahwa perempuan tersebut Ya berdosa Berdosanya kenapa? Perempuan tersebut dikatakan bahwa bersinat Nah dalam hukum Taurat yang anak sudah belajar ya Hukum Taurat Disitu dikatakan bahwa jangan bersinat Nah di dalam Peraturan hukum Musa Ya Perempuan yang berdosa tersebut Seharusnya Dilempari batu Sampai mati Ya Dilempari batu sampai mati Nah Tapi disini kita lihat respon Tuhan Yesus Ya kita lihat respon Tuhan Yesus disini Apa yang dikatakan? Tuhan Yesus mengatakan bahwa Barang siapa Diantara kamu tidak berdosa Hendaklah ia yang pertama Melimparkan batu Kepada perempuan itu Nah Tuhan Yesus mengatakan hal tersebut kepada orang banyak Jadi banyak banget dari orang Yunan Tuhan Yesus mengatakan hal tersebut Dan kita lihat responnya Apa respon dari orang banyak tersebut? Adalah yang lebar Gak ada Kenapa? Kenapa gak ada yang melempar? Nah Mereka tidak berani melempar Ya Karena mereka semua tahu diri Ya mereka itu Berdosa Tidak ada yang layak Ya Tidak ada yang layak Untuk melempar perempuan tersebut Ya seperti yang dikatakan Tuhan Yesus Barang siapa Yang tidak berdosa Ya diantara kamu yang tidak berdosa Dia yang bisa melempari perempuan tersebut Tapi tidak ada Tidak ada Saya disatukan Orang banyak tersebut Yang melempari perempuan tersebut Dan jika kita Berpikir lebih jauh lagi Orang Yang dapat Ya pribadi yang dapat Melempari perempuan tersebut dengan bantu hingga mati Dan pribadi yang dapat melempari perempuan tersebut Yang pertama kali ya Yang dapat melempari perempuan tersebut adalah Tuhan Yesus Ya Tuhan Yesus yang Sebenarnya yang pantas dan layak Karena Tuhan Yesus ini Kadangnya tidak berdosa Tapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus Tuhan Yesus mengampuni Ya Tuhan Yesus mengampuni Dan bahkan Dia mengatakan Ya disini kita mengatakan bahwa Aku pun tidak menghukum engkau Ya Tuhan Yesus tidak menghukum Ya Tuhan Yesus mengampuni perempuan tersebut Nah Dalam konteks kita juga sebagai manusia Ya dalam konteks kita juga sebagai manusia Kita ini seharusnya Yang mati disalibkan Ya kita ini yang seharusnya Mati dikayu salib Tetapi Malah Tuhan Yesus Yang mengampuni kita Dan Dia yang menggantikan kita Seharusnya kita inilah Yang dihukum oleh Tuhan Ya seharusnya kita inilah Yang disalibkan dikayu salib Tetapi Malah pribadi Yang seharusnya menghukum kita Ya malah pribadi yang seharusnya menghukum kita Yang Menggantikan kita Dikayu salib Dia yang memberikan pengampunan Dan juga menggantikan kita Mati dikayu salib Seharusnya kita ini dihukum mati Ya Karena dosa-dosa kita ya Tapi malah Tuhan Yesus yang gantikan Tuhan Yesus ampuni Dan ketika Tuhan Yesus sudah ampuni Ya ketika Tuhan Yesus sudah ampuni Apa yang dikatakan Tuhan Yesus disini? Ya Pergilah Dan jangan Berbuat dosa lagi Jadi Tuhan Yesus mau Kita untuk tidak berbuat dosa lagi Nah makanya Bertobat Ya kita harus bertobat Kita berhenti melakukan dosa Karena kita sudah diampuni Sebagai orang yang sudah diampuni Sebagai orang yang sudah ditepas oleh Tuhan Berhentilah Berbuat dosa lagi Jangan Berbuat dosa lagi Ya Jadi kalau misalnya Masih ada Yang tidak mau dengar-dengaran sama orang tuanya Malas belajar Malas kerjakan dan kumpul tugas Bertobat Ya Jangan Berbuat dosa lagi Oke Mari anak-anak Mister undang Kaya kita untuk berdoa Mari kita berdoa Bapak dalam kayaan surga Terima kasih atas firmanmu Terima kasih karena kau telah mengingatkan kami Bahwa kasihmu begitu besar kepada kami Dan engkau telah mengampuni kami Bahkan pada saat Kami masih berdosa ya Tuhan Dan kiranya engkau yang menyertai kami Agar kami Dapat menjadi pribadi Yang Layak Untuk masuk ke dalam hadiratmu Dan jadi pribadi Yang Layak untuk disebut Sebagai pribadi yang sudah ditebus Ya Tuhan Inilah doa dan permohon kami Dan nama Tuhan Yesus Kami mendoa Amin Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus